Intro Halo Magenters, selamat datang kembali di channel Magenta Automotive Kelebihan Wuling Almas cukup banyak, inilah alasan SUV tersebut harus kamu pertimbangkan untuk dibeli pada tahun ini Kelebihan Wuling Almas atau Wuling SUV akhirnya terungkap, usai peluncuran resminya ke publik pada pertengahan Januari Ternyata kelebihan Wuling Almas bukan cuma punya desain keren dan mesin turbo, tapi juga fitur-fitur yang disematkan sungguh modern Ingin tahu, lebih jauh soal kelebihan Wuling Almas? Berikut ini adalah 5 kelebihan Wuling Almas alias Wuling SUV Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Head Unit 10,4 Inci Kelebihan Wuling Almas yang pertama langsung bisa kamu lihat ketika masuk ke kabin Di sana tersedia layar sentuh berukuran sangat besar, mencapai 10,4 Inci Sekilas, desain Head Unit tersebut mirip mobil masa depan, Tesla Model X Head Unit 10,4 Inci tersebut semakin istimewa dengan adanya Mirror Link Guna fitur Mirror Link untuk memperlihatkan tampilan layar sentuh persis tampilan smartphone kamu Dari berbagai speed shoot yang beredar, tampak pula Wuling Almas punya fitur 360 bird view sehingga memudahkan pengendara parkir Terkait fitur hiburan, Head Unit 10,4 Inci milik Wuling SUV mampu memutarkan berbagai film dan musik Dalam rangka memanjakan telinga penumpang di kabin, Wuling menambahkan speaker merek Infinity by Harman dan Subwoofer agar kualitas musik lebih istimewa Head Unit Wuling Almas tersebut bukan cuma untuk memaksimalkan fitur hiburan Layar sentuhnya dapat mengatur banyak hal Contoh, kamu dapat mengatur AC, kaca jendela, kamera 360, sistem penjahayaan, dan lain-lain Menariknya lagi, support aplikasi seperti Facebook, LINE, Youtube, Google, Gmail, Instagram, Google Maps, dan lain-lain Panoramik Sunroof Di bagian atap Wuling Almas ada kaca besar berukuran 0,82 meter persegi yang terdiri atas Sunroof dan Panoramik Roof Perbedaan Sunroof, kaca bisa dibuka sehingga udara dari luar dapat masuk ke dalam mobil Sementara Panoramik Roof hanya sebuah kaca besar yang mampu memperlihatkan pemandangan langit dengan api Kedua fitur tersebut dioperasikan secara elektrik Istimewa bukan? Tidak hanya itu, beragam fitur modern terkait keselamatan meliputi traction control system Hill hold control, anti-lock braking system, electric brake force distribution, brake assist, electronic stability control, tire pressure monitoring system, front and side airbag, hingga emergency stop signal juga dipunya Kelebihan Wuling Almas lain sudah ada electric parking brake, wrist control, dan auto vessel holding Desain gagah Desain gagah Kelebihan Wuling Almas dapat kamu lihat dari desain exterior yang gagah khas SUV Sebenarnya, desain ini bukan asli kepunyaan Wuling Almas Melainkan mencontohkan mobil asal Cina bernama Baojun 530 Aura gagah tampak dari kehadiran grail besar di depan yang dikombinisikan dengan daytime running light pipih di sisinya Kemudian, lampu depan berjenis proyektor muncul agak ke bawah Sosok Wuling Almas semakin gagah lewat roof rail Di sisi lain, Wuling SUV juga punya karakter mewah lewat penggunaan pellet two-tone di keempat roda Ada pula aksen chrome di rail depan dan pintu belakang untuk mempermanis desainnya Kabin nyaman Meski di dalamnya cuma bisa menampung lima penumpang, tapi kelebihan Wuling Almas adalah kabinnya begitu nyaman Contoh di baris kedua, ada pula fitur kenyamanan yaitu handrest serta tempat meletakkan botol minum di sisi tengah Tidak ketinggalan, Wuling memberi USB port agar penumpang bisa mengisi daya smartphone selama perjalanan Kemudian, seluruh jognya dibalut bahan semi kulit Gunanya, bila terkena tumpahan air atau makanan mudah dibersihkan Lalu untuk pengemudi, setit juga berbalut kulit Tidak ketinggalan, panel-panel di kabin sudah soft touch Sementara fitur yang bisa memudahkan pengemudi di kabin adalah kelas entry Start stop button Kelas entry memastikan kamu masuk ke kabin tanpa perlu memasukkan anak kunci Lalu start stop button untuk mengaktifkan mesin dengan menekan satu tombol saja Di bagian belakang kabin, terdapat bagasi yang sangat luas Kamu bisa meletakkan berbagai barang bawaan di sana, termasuk koper-koper besar Menurut informasi yang kami dapat, pada pertengahan tahun ini Wuling Almas akan hadir dalam varian lain yaitu 7 penumpang Kalau itu benar-benar terjadi, maka Wuling Almas semakin istimewa Mesin turbo dengan torsi melimpah Kelebihan Wuling Almas selanjutnya dibekali mesin turbo dengan kombinasi transmisi CVT yang mampu menghasilkan torsi berlimpah Di atas kertas, mesinnya berkapasitas 1451 cc berteknologi DOHC dengan konfigurasi 4 silinder Mesin Wuling SUV tersebut bisa memutahkan torsi puncak hingga 250 nm pada 1600-3600 rpm Bila melihat torsinya saja, maka rival-rivalnya kalah Tidak percaya, mesin 1498 cc turbo kepunyaan di FSK Glory 580 Cuma bisa mengeluarkan torsi puncak 220 nm terpau 30 nm dari Wuling SUV Lalu, Honda C-RV turbo yang pakai mesin 1498 cc juga hanya mampu menyemburkan torsi puncak 240 nm atau lebih sedikit 10 nm dari Wuling Almas Tertarik meminang Wuling SUV ini, Magenters? Harga Wuling Almas memang belum diumumkan secara resmi Hanya saja karena pemesanan sudah dibuka, sales merek mobil asal Cina tersebut bakal membeberkan bocoran harganya Wuling Almas bakal dijual di rentang harga 280-360 juta rupiah Jika melihat sekilas, mungkin harga Wuling Almas cukup mahal Bahkan yang termahal dibanding mobil Wuling lain, Convero dan Cortez Walau begitu, jika dibandingkan kompetitor, harga Wuling Almas bisa dikatakan terjangkau Contoh, di FSG Glory 580 dijual dengan harga mulai Rp282.000.000.000.000.. Sementara Honda C-RV Rp518.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Beda harga Honda C-RV dengan Wuling SUV, hampir Rp200.000.000.000 Oleh karena itu, harga menjadi salah satu kelebihan dari Wuling Almas Nah itulah tadi ulasan mengenai 5 kelebihan Wuling Almas alias Wuling SUV Kalau menurut kalian gimana Magenters? Setelah mengetahui ulasan tadi, apakah kalian berminat memiliki Wuling Almas tersebut? Share dan komen pendapat kalian di bawah video ini ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi, mari membangun channel Magenta Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!